Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu PJOK kelas 3 tema 6 subtema 3 dengan materi kombinasi gerak berjalan meliuk dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat hampir sama dengan materi-materi sebelumnya sebelum kita lanjutkan dan pembelajaran kali ini dengan mendengarkan penjelasan guru siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan meliuk dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat yang kedua dengan memperhatikan contoh dan penjelasan guru siswa dapat melakukan kombinasi gerak berjalan meliuk dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat itu tujuan pelajaran kali ini sebelum melakukan olahraga jangan lupa untuk berdoa dan melakukan pemanasan terlebih dahulu Mari mencoba bermain tali nanti kalian siapkan dua pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain dia ada dua pasang bambu yang sama kemudian ikatkan tali pada ujung pensil ukuran tali lebih panjang dari pensil jadi talinya lebih panjang dari pensilnya itu nanti membentuk seperti pada gambar ini untuk gerakan pertama ini berlatih menggerakkan tangan tali kalian lihat pada gambar bagaimana anak itu memutar tali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menggerakkannya tetap menggerakkan tangan sehingga talinya berputar gantian nanti tangan kanan dan dan juga tangan kiri gerakan yang kedua yaitu meliukan badan dari kiri ke kanan sambil meliukan badan tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan gerakan badan seperti menirukan gerak daun tertiup angin gerakan ketiga berjalan sambil meliuk dan mengayungkan ayun tali langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang badan meliuk ke arah kiri saat meliukkan badan ayunkan kedua tangan ke arah kiri ayunkan tangan untuk menggerakkan tali gerakan keempat kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang badan meliuk ke arah kanan saat meliukkan badan ayunkan kedua tangan ke arah kanan ayunkan tangan untuk menggerakkan tali ya kita ulangi lagi gerakan pertama gerakan kedua gerakan ketiga gerakan keempat paham ya sekarang menirukan gerak kincir angin dan air berolahraga memerlukan energi mari berolahraga sambil menirukan gerakan kincir angin dan juga mari berolahraga sambil menirukan gerak kincir air juga kincir air dan kincir angin memiliki gerakan sama ya keduanya bergerak berputar kalian perhatikan kemudian pada gambar berikut ini gerak menirukan kincir bagaimana cara melakukannya yang pertama berdiri tegak kedua kaki membukar selebar bau kedua tangan memegang bola diletakkan di depan dadar pandangan ke arah depan bawah bungkukkan badan kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada saat membungkuk lutut tidak boleh ditekuk putar badan dari kiri ke kanan setelah selesai berputar bergeser satu langkah ke kiri lakukan kembali dengan memutar badan dari kanan ke kiri setelah selesai berputar bergeser satu langkah ke kanan sekarang untuk tugas kalian lakukan kombinasi gerak berjalan meliuk dan mengayun mengikuti irama menggunakan alat tali tadi dan menirukan gerak kincir ya tadi yang menggunakan bola kemudian jangan lupa kirimkan foto atau video pendeknya di tugas Google Passroom ya jangan dikirim di forum kasih nama jelas dan nomor absen untuk materi kali ini cukup sekian seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih